Jangan lupa like, share, dan subscribe Rapat Pimpinan atau Rapim TNI 2021 di Cilangkap, Jakarta diwarnai banyak kejutan Semua media masa turut memuat rencana belanja alutsista dalam masa tahun 2020-2024 Nah usut punya usut yang heboh akhir-akhir ini di dunia jagad netizen yakni fokus pada TNI Angkatan Udara Oh jangan salah Brent, penguatan alutsista oleh Bapak Minhan Prabowo juga memperkuat TNI Angkatan Laut juga TNI Angkatan Darat Jadi Mimin sedikit rincikan, jadi penguatan yang dibeli untuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat itu apa saja? Jadi ini yang ngomong di rapat TNI, bukan Mimin yang netizen banyak bajot itu biasanya tanya sumbernya dari mana, sumbernya dari mana Ini yang bilang adalah di saat rapat TNI, jadi jangan fokus ke TNI Angkatan Udara saja Nah jelas TNI Angkatan Udara sudah jelas dan sekarang Mimin akan menjabarkan apa saja yang dibeli oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut Brent Nah usut punya usut Brent Dinamika perkembangan lingkungan strategis kawasan peningkatan anggaran pertahanan, target waktu minimum essential force, perkembangan teknologi, faktor kembatan proven, sanksi CA, TSA dan keinginan memajukan industri pertahanan dalam negeri Di tengah rai turut mewarnai keputusan yang akan diambil Keputusannya sungguh berat karena ini bukan membeli gorengan, beli-belinya alutsista mahal-mahal, jadi seperti itu Sejumlah alutsista jenis baru muncul dalam rapim kali ini Jenis baru yang dimaksudkan disini adalah jenis yang belum dioperasikan TNI saat ini Brent Jumlah yang disebutkan akan membuat kita terheran-heran alias tergeleng-geleng Oleh karenanya, Mimin mencoba membahas tipenya saja dari kedua angkatan kecuali TNI Angkatan Udara ya Brent Yang Mimin bahas yakni TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut Mana baiknya yang didulukan TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Darat Brent Coba di TNI Angkatan Darat saja yang dahulu Jadi TNI Angkatan Darat itu ada pesawat tilt rotor Di luar dugaan banyak pihak keinginan mengakusisi pesawat tilt rotor V22 Osprey Nah ini buat netizen jaga teraya Indonesia Gak asing dengan V22 Osprey itu yang baling-balingnya ada dua itu Brent Meskipun harga pesawat ini mahal, namun dengan pesawat ini TNI dapat mendaratkan pasukan khusus di lokasi hotspot Contohnya seperti Natuna, dalam hitungan jam secara langsung tanpa berhenti dan mendarat laksana helikopter Halikopter artinya di sembarang titik tidak harus di bandara Jadi seperti itu Yang kedua ada helikopter serbu Jadi ini untuk TNI Angkatan Darat ya Brent Yang kedua ada helikopter serbu Keinginan untuk menyandingkan helikopter serang Apache dengan helikopter serbu Black Hawk Dengan autopilot rupanya telah terakomodasi pada periode ini Kapasitas angkut heli ini dua kali lebih besar daripada heli Bell 412 EPI yang sekarang dipakai Jadi dua kali lebih besar daripada helikopter Bell 412 buatan PT Dirgantara Indonesia Nah yang ketiga untuk TNI Angkatan Darat akan menerima modernisasi persenjataan infanteri Portir 120mm, rudal Stiger FIM 92, peluncur roket KAL Gustav M3E1, senapan mesin FN Minimi, senapan rudul Akan melengkapi kompi pasukan infanteri selain senapan serbu standar Pasukan infanteri tentu akan menjadi pasukan super dengan kelengkapan ini Brent Nah usut punya usut Sekarang berganti ke belanja TNI Angkatan Laut Yang pertama adalah Frigate Multirol 140m yakni Frigate Iverhevet Jadi masih dalam target Brent Penyebutan Frigate dengan panjang 140m membuat bias artinya masih belum menunjukkan pada tipe Frigate tertentu Seperti kita ketui, dua Frigate Iverhevet mempunyai panjang 138m dan mempunyai bobot 6.600 ton Adalah kontrak carryover dengan menggunakan anggaran 2014-2019 Jadi untuk pembelian Frigate Iverhevet ini bukan di anggaran yang sekarang, malah anggaran tahun-tahun lalu Brent Saat ini untuk anggaran 2020-2024, kemenhan selain tetap mempertimbangkan Frigate Iverhevet Diketahui juga sedang menggodok tawaran Frigate pisaran 130-140m Lainnya yakni frame dari Italia, 30ff dari Jepang dan Omega dari Belanda Tidak menutup kemungkinan solduran baru dari Perancis Selain Frigate baru, sebenarnya ada mata anggaran Frigate Interim atau Second untuk menunggu Frigate baru bisa bertugas Namun ternyata tidak muncul dalam materi Brent Untuk TNI Akatan Laut, menargetkan kapalnya mempunyai panjang 140m dan kandidatnya bukan Iverhevet Melainkan ada frame dari Italia, dari Belanda dan dari Jepang Kira-kira kalian pilih mana Brent? Silahkan adu bajot di kolom komentar Nah, yang kedua ada kapal selam Selerti yang diduga sebelumnya, untuk kapal selam baru tipe Race Class varian Turki dengan bobot 1800 ton Dan SBR Class atau Skurpen varian berhasil dengan bobot 2000 ton Akan muncul sebagai kandidat baru kapal selam Indonesia Yang mengejutkan adalah munculnya kapal selam mini tipe 310 Buatan galangan Endem Jerman Sebelumnya, muncul sebagai kandidat kapal selam mini yang dipilih dengan demikian Indonesia akan menjadi launch consumer Kapal selam mini yang mampu membawa 4 torpedo dan 2 SDV Selain kapal selam baru dalam kurun waktu hingga tahun 2024 Brent, juga muncul mata anggaran kapal selam interim atau second Untuk menunggu kapal selam baru, jika dalam materi muncul tipe KSS-1 itu Adalah tipe 209-1200 yang diproduksi di Korea Selatan di bawah lisensi Changbago Class Seperti kita ketahui bahwa Kemenhan juga menjajaki tipe 209-1400 milik Angkatan Laut Brazil Dan yang ketiga ada kapal cepat rudal Jadi disini TNI AL juga akan dilengkapi dengan kapal cepat rudal Kapal cepat rudal berkecepatan digi memang sedang diincar TNI Angkatan Laut Jika sekarang masih muncul dengan panjang 52, 60, 62 meter Itu artinya belum dapat pilihan yang pasti Untuk kapal cepat rudal ini juga masih banyak pilihan Tapi sudah dianggarkan Yang keempat ada Ground Coastal Missile Defense Pada akhir tahun 2020 telah ditanda tangani MOU Dengan KB Launch dari Ukraina Untuk pengadaan sistem rudal pertahanan Pantai jenis rudal antikapal RK-360MC Neptune Dengan rudal P-360 jarak jangko Sistem ini diklaim mampu mencapai sasaran laut Hingga berjarak 300 km jauhnya Nah itu tadi keempat dari angka kuatan angkatan laut Yang akan dibeli brand Nah brand itu tadi pembahasan admin sebutar Pengintip belanja alutsista untuk TNI Angkatan Laut Dan TNI Angkatan Darat Sudah sesuai yang dirincikan Mimin Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax